Pemirsa calon jama'ah haji KBIHU Jabal Rahmah Kota Madiun bakal segera berangkat ke Tanah Suci. Untuk itu seluruh jama'ah mendapatkan pemantapan dari pengurus KBIHU Jabal Rahmah. Bertempat di rumah dinas Wali Kota Madiun, 60 calon jama'ah haji atau CJH KBIHU Jabal Rahmah kembali dikumpulkan untuk mendapatkan materi haji. Dalam kesempatan ini, Ketua KBIHU Jabal Rahmah Kota Madiun, Purboyo, kembali menegaskan kepada para jama'ah untuk mempersiapkan diri baik jasmani maupun rohani. Selain itu, jama'ah diharapkan mengikuti arahan yang telah diberikan KBIHU Jabal Rahmah selama manasi. CJH KBIHU Jabal Rahmah Kota Madiun akan berangkat pada 7 Juni nanti dari Asrama Haji Kota Madiun menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Untuk segala perlengkapan, para jama'ah harus disiapkan sedetail mungkin. Hal itu, agar pelaksanaan ibadah haji nantinya dapat berjalan lancar. Alhamdulillah, hari ini kami dari KBIH Jabal Rahmah mengadakan pemantapan untuk pemberangkat haji yang akan dilakukan, dilaksanakan di Suatu Selasa jam 3 sore dari Asrama Haji Kota Madiun. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Tawari Kota Madiun yang telah memperbolehkan untuk mempersilahkan gedung Pak Tawari Kota Madiun untuk digunakan, mengadakan pemantapan manasi. Harapan kami dan doa, harapan kami hanya doa dari Pak Tawari Kota Madiun untuk memberikan jama'ah haji pertama di Uni Kota Madiun bisa melaksanakan dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kemudian 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 kemudian. Selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, kegiatan jama'ah KBIH Jabal Rahmah Kota Madiun akan didokumentasikan untuk ditayangkan di JTV Madiun. Gris Banto, JTV Madiun